Hai hai hai, halo sahabat ruang cita-cita Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar kalian? Sehat? Sehat lah, jangan sakit-sakit Hari ini bunda akan membacakan buku cerita seru dan keren dengan judul Tuta di rumah saja Pengarang Dr. Zarni Win Ada banyak hal yang membuat Tuta gembira Tuta suka sekali bermain peta umpet dengan teman-temannya Ia tak sabar ingin bersekolah bersama teman-temannya Tuta senang sekali jika ayah keluar dan bermain bersamanya Wah seru Tuta juga senang mengobrol dengan ibu sambil makan cemilan favorit Hmm, enak sekali cemilannya ibu Bibi Tuta seorang perawat Yang merawat orang sakit Ia tinggal jauh dari Tuta Namun, ada yang berubah Tuta akhir-akhir ini Ayah dan ibu Tuta tak lagi menghabiskan waktu bersamanya Bibi juga tak pernah mengunjunginya Tuta tak boleh lagi bermain bersama teman-temannya Tuta masih bisa berbicara dengan Bibi lewat telepon Halo Bibi Halo Tuta 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 memutuskan untuk mencari kegiatan yang lainnya Ia membaca buku Wah seru bukunya Tuta juga menggambar dan mengerjakan pekerjaan rumah Melihat Tuta mengubah caranya bermain Membuat ayah dan ibu Tuta memikirkan tentang perubahan yang bisa mereka lakukan Ayah mulai memakai masker di tempat kerja dan sering-sering mencuci tangan Ibu mulai pergi ke pasar lagi Tetapi hanya sekali dalam seminggu Tuta kini bisa makan cemilan favoritnya Hooray! Ibu kembali memasak cemilan favorit Tuta, ibu, dan ayah senang Mereka saling berbincang dan saling mengasihi Pertanyaan untuk kawan-kawan Apa yang dulu biasa dilakukan ayah dan ibu Tuta? Mengapa Tuta bersedih? Apa yang Bibi jelaskan kepada Tuta? Apa saja yang dilakukan Tuta di dalam rumah? Nah, anak-anak Demikian tadi buku Story Project The Asian Foundation yang Bunda bawakan Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!